Pemirsa Anda kembali lagi di Prime Time News, saya kembali ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, jadi pengusaha di Indonesia itu sebenarnya maunya apa? Apakah berkeinginan bahwa tapera ini benar-benar dibatalkan atau hanya sekedar merevisi pasal 7 juta di soal kewajiban karyawan membayar iuran sebesar 2,5 persen, sementara 0,5 persen ditanggung oleh perusahaan? Sebenarnya seperti apa keinginan dari pengusaha Indonesia, Mbak Sinta? Jadi prinsipnya kalau dari kami, yang kami garis bawahi ini adalah pembebanan iuran yang menjadi kewajiban untuk pekerja dan pemberi kerja. Itu yang menjadi highlight permasalahan dari posisi kami. Karena memang seperti kami sampaikan, kami sudah mengiur melalui PPJS Ketenagakerjaan yang merupakan jaminan sosial resmi. Jadi ini menurut kami adalah sudah ada penanganan untuk bagaimana bisa melalui PPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita tidak mau mengiur double gitu ya. Jadi bahwa kita sudah mengiur di PPJS Ketenagakerjaan, kenapa kita harus mengiur lagi untuk di tapera? Jadi itu yang sebenarnya jadi kokok kira. Yang harus direvisi atau seperti apa? Apakah memang Apindo mendesak agar tidak ada iuran wajib atau seperti apa? Betul. Tidak ada iuran wajib. Itu yang sebenarnya menjadi kunci utama. Jadi itu yang kami minta untuk diperbaiki. Jadi kalau mau partisipasinya mau suka rela, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi tidak ada iuran wajib yang harus dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja. Oke, jadi keberatan dengan angka 3% tadi ya, Ibu Sinta? Bukan angka, pembebanan daripada iuran wajib. Itu, bukan jumlahnya saja. Tapi pembebanan iuran wajib. Itu, untuk tapera. Nah, tapi kalau untuk program FLPP, kami seperti tadi dikatakan oleh Mas Kamru Samad, juga kami mendukung karena program FLPP itu kan sudah jalan dan sangat baik kelihatannya jalannya juga untuk yang masyarakat MBR tadi gitu. Terutama yang bisa menikmati hasil ini. Jadi, menurut kami itu FLPP monggo silakan dijalankan terus gitu. Karena itu program baik yang dimana pemerintah memberikan speedy dan itu programnya sudah jalan gitu. Jadi, itu menurut kami ya biar terus aja program itu berjalan. Oke, ketika Presiden menganggap permasalahan backlog kepemilikan rumah yang angkanya mencapai 9,9 juta harus segera diatasi. Sebenarnya bagaimana solusi dari Apindo? Ya, jadi kami melihat bahwa memang ini suatu yang kita mesti carikan solusi ya. Nah, kalau nanti saya katakan ada dua ya. Jadi, kalau untuk pekerja ini kan kita bisa ambil dari aspek PPJS Ketenaga Kerjaan. Terutama untuk pekerja yang kita melihat bahwa mereka bisa mendapatkan dari JHT-nya ya. Jadi, JHT-nya 30% diambil untuk manfaat layanan tambahan. Bisa ambil dari situ. Selain daripada itu, memang pemerintah harus hadir. Nah, pemerintah harus hadir di mana ini bisa diperluas juga untuk program FLPP-nya supaya ini bisa terus bisa lebih menambah lagi yang bisa mendapatkan manfaat daripada FLPP. Nah, kalau dari program MLT, kami juga merasa PPJS Ketenaga Kerjaan memang kita harus sama-sama lebih sosialisasikan, kita juga lebih perluas ya manfaatnya. Karena sekarang ini kan juga ini berhubungan dengan bank-bank Himbara. Dan bank-bank nanti yang perbankan yang nantinya akan berpartisias-pas. Jadi, kita ini kerjasama yang saat ini sudah difasilitasi Apindo ini dengan beberapa bank, itu sudah jalan, tapi memang ini harus diperluas gitu. Karena jumlahnya masih sangat minim. Nah, kita juga mesti melihat permasalahannya apa di situ gitu kan. Gimana kita bisa melakukan perbaikan untuk juga menarik lebih banyak minat pekerja yang bisa mengambil manfaat ini gitu. Jadi, bukannya juga SIS ya, jadi ini juga ada perbaikan yang kami minta untuk dilakukan oleh PPJS untuk bisa supaya program ini bisa lebih banyak dimanfaatkan oleh kerja API. Oke, dioptimalkan lagi seperti itu ya. Dalam satu posisi yang MBR ini untuk melalui FLPP, ya itu juga tetap harus terus dijalankan sehingga ini semua program ini bisa diperluas untuk kesiapan daripada rumah-perumahan yang dibutuhkan. Oke, Pak Kamaru Samad, sudah jelas tadi ada keresahan dari para pengusaha begitu soal pembebanan, iuran kepada karyawan dan juga perusahaan. Artinya apakah ini memang membuka peluang yang sangat luas begitu untuk revisi pasal 7 tadi? Ya, Mas Palentinus yang disampaikan Ketua Umum Apindo, Mbak Sinta Kamdani, saya kira ini adalah satu aspirasi tinggal kita nanti coba simulasi perhitungan komparasi antara kenaikan UMR dengan pembebanan-pembebanan yang muncul karena mandatori dari undang-undang terhadap pekerja. Itu juga kita bisa hitung seperti apa simulasinya sehingga potongan-potongan atau pembebanan itu apakah nanti kita sampai pada kesimpulan, oh ini memang tidak memenuhi atau bahkan bisa mengurangi potensi kebutuhan gisi pekerja misalnya, kebutuhan dasar. Karena ini kan sebetulnya Mas Palentinus ini adalah amanat undang-undang dasar, amanat konstitusi kita di dalam pasal 27, ada kata penghidupan yang layak. Jadi setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Kebutuhan sandan, pangan, dan papan ini memang haruslah disiapkan oleh negara. Tapi karena kondisi hari ini, ruang fiskal kita tidak begitu cukup untuk menjangkau dalam rentang waktu tertentu, misalnya 5 tahun, semua pekerja yang kategori MBR atau masyarakat yang kategori MBR, dalam 5 tahun kita bisa selesaikan penyediaan rumah, kebutuhan rumah mereka. Karena ruang fiskal yang begitu kecil saat ini, maka tentunya inilah yang bisa jadi menjadi riwayat penyusunan undang-undang kita di 2016 yang lalu. Lalu kemudian waktu itu mungkin ada juga proyeksi pertumbuhan ekonomi, proyeksi pertumbuhan kualitas ekonomi kita. Sehingga kenapa kata kewajiban itu wajib dicantumkan di dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 4 2016. Nah ternyata di dalam rentang waktu 8 tahun ini, Mas Palintinus, kita mengalami stagnasi ekonomi, bahkan kita pernah mengalami resesi ekonomi, yaitu di 2020. Dan dampaknya baru kita bisa kembali di 2022 akhir dan 2023 dan kita bersyukur 2024 kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita 5,11%. Itu artinya arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional sudah on the right track. Nah persoalannya sekarang kita juga ingin terus mendorong supaya kebutuhan papan, kebutuhan rumah oleh MBR ini bisa segera terselesaikan. Karena sudah 14 tahun diintervensi oleh pemerintah melalui skema FLPP dan skema-skema lainnya. Tapi belum bisa terselesaikan. Nah inilah yang menjadi PR kita ke depan. Kalau bicara repisi, sepanjang pemerintah punya keinginan kuat, DPR pasti akan menjadikan aspirasi masyarakat, pekerja, dan dunia usaha sebagai pijakan dalam merespon usulan pemerintah nantinya dalam repisi tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dalam pembahasan-pembahasan pasti juga kita akan melibatkan secara langsung terhadap dunia usaha dan juga para pekerja. Karena mereka menjadi objek sekaligus subjek dari implementasi undang-undang ini nantinya. Jadi inilah membuktikan Mas Palindu. Tapi singkat saja Pak Kamarusamat, artinya memang kekhawatirannya ini apa? Apakah memang jika revisi pasal 7 ini dikabulkan, BP TAPERA tidak mendapatkan imbah hasil dari program TAPERA ini? Atau seperti apa? Singkat saja Pak Kamarusamat. Sebetulnya BP TAPERA itu tidak mendapatkan imbal hasil. Yang mendapatkan itu adalah pekerja yang pendapatannya di atas 8 juta yang kemudian mensubsidi MBR. Jadi itulah kemudian di dalam pasal PP 21-24 itu dicantumkan adanya manajer investasi untuk mengelola dana yang dihimpun. Nah ini ada persoalan baru lagi Mas Palindu. Yaitu soal kepercayaan publik terhadap sebuah badan atau lembaga yang dibentuk atas nama undang-undang untuk mengelola dana publik. Karena banyak kejadian sebelumnya. Jadi terus ini kita inventaris apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ini jadi satu sisi soal kewajiban, satu sisi soal kepercayaan publik dalam pengelolaan dana publik. Nah ini perlu jaminan supaya mereka betul-betul bisa merasakan manfaatnya. Begitu Mas Palindu. Baik, terima kasih anggota Komisi 11 DPR RI Pak Kamarusamat dan juga Ketua Umum Apindo Ibu Sinta Kamdani sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.